Oke teman-teman, sekarang kita baru berada di SMK Ganesa yang ada di Moyo Nari. Suasananya seperti ini teman-teman, keren. Terima kasih. kemarin sakit Pak Gumbang itu kan dari dari sinas, tapi gak boleh banyak-banyak yang terdekat terkait dengan pebiayaan atas nama Ilham Molana yaitu anak kebelahunnya SMA Gata Mako Ilari lulus tahun 2019 yang mana dia termasuk program KIP pemerintah jadi setiap tahun dapat bantuan dari pemerintah terkait pebiayaan di sekolah pada awal semester 1 menjak semester 2 tentunya jika mendapatkan bantuan KIP pemerintah yang digunakan untuk pembayaran SOT tetapi itu semua tidak mencukupi dalam perusahaan pembayaran selama satu tahun jadi dia digunakan kira-kira per semester jadi kalau satu tahun itu ada dua semester berarti baru mendapatkan bantuan dari pemerintah satu semester kira-kira begitu tidak melengkapi daripada administrasi yang di sekolah sampai dengan satu tahun atau dua semester akhirnya kalau itu di terkunda-terkunda terus sampai dengan keputusan akhirnya pembiayaan anak akan semakin menumpuk di saat akhir daripada proses pembelajaran setelah selesai karena begitu kemudian yang dilakukan itu setelah itu lulus secara akademik secara akademik sudah lulus tahun 2019 kemudian ke sekolah apa yang dilakukan terkait dengan minta ijazah Oh begitu terus akhirnya karena sudah hampir dua tahun belum mendapatkan jasa maka perwakilan dari orang tua dan anak datang ke sekolah untuk memintai jasa ke sekolah tetapi karena pembiayaan belum selesai makapun sekolah belum memperbunuhkan untuk pengambilan jasa karena mungkin tidak hanya di Ganesha mungkin sekolah swasta yang lain juga akan demikian karena memang sekolah kan punya aturan sendiri terkait dengan aturan SK kepala sekolah untuk penelitian jasa memang sudah diatur dalam surat keputusan kepala sekolah yaitu lulusan SMK dan selama Bawai Lali yang di mana satu sampai dengan lima tahun belum menambil jasa itu memang harus mengunasi administrasi secara utuh yang ada di sekolah karena mau tidak mau karena swasta semua operasional termasuk gaji juga dari anak-anak begitu sembilan orang tua lalu at 5 sampai dengan 10 tahun itu untuk alumni itu datang ke sekolah silahkan mengambil jasa bagi yang belum itu hanya dikenakan 50% dari pembiayaan Hai misalkan kurangnya satu juta cukup dengan melengkapi administrasi 500 ribu berarti anak-anak atau alumni itu sudah bisa mengambil jasa jika memang belum diambil kan begitu untuk 10 sampai dengan seterusnya itu silahkan teman-teman alumni tapi yang belum ambil jasa silahkan diambil jasa yang lulus 10 tahun lebih 10 tahun berarti diambil secara gratis karena begitu sekolah itu menghadap yayasan atau kepala sekolah atau siapa ya top management sekolah ya kepala sekolah tapi di atas kepala sekolah ada yayasan yang mengelola khusus terkait dengan pengelolaan di sekolah karena kami dibawah Yayasan Ternas Pembangunan Kabupaten Kulirali yang mana digolak oleh pengurus Yayasan Ternas Pembangunan Kulirali itu itu pemintanya baik-baik itu atau tidak Hai anak yang datang ke sekolah ya pertama minta dengan baik-baik tapi kan dibelengkapi dengan aturan-aturan yang berlaku ya ada kesalahpahaman lah kira-kira begitu kami pun selaku pengelolaan sekolah kan tidak bisa melanggar aturan yang ada sekolah karena kami juga hanya kerewan yang mana harus menjalankan aturan nah kira-kira begitu dimungkinkan mungkin ada kesalahpahaman dari pihak orang tua seakan-akan kami menahan di jasa dan tidak seperti ini apa yang dilakukan setelah nggak bisa mengambil jasa setelah tidak bisa mengambil jasa lalu menghubungi Yayasan dan jalan juga menyampaikan karena itu sudah ada aturan di sekolah kan begitu akhirnya Hai entah bagaimana akhirnya dia kita lakukan media agar itu karena rame di media terkait dengan seakan-akan kami menahan ijazah sebenarnya enggak enggak kami fasilitasi kami sudah koordinasi dengan al-gatabi selaku ikatan al-malamater atau ikatan al-gatabi atau alumni SMA tamat Kulirali yang mana sudah berbeda kebiasaan hukum dan juga sudah dikeluar dengan baik oleh al-gatabi jadi seluruh kegiatan atau seluruh alumni SMA Genselama Boilali itu mutlak menjadi al-gatabi atau alumni SMK Genselama Boilali cara begitu jadi kami sudah kualifikasi ke rumah bersama al-gatabi untuk kualifikasi tapi sudah sudah terempos kami di media kan begini akhirnya sampai ke Bupat ini Oh iya akhirnya kepada Hai Senin kemarin tanggal berapa itu Pak terlalu Pak menurut Bapak itu dari camatan Banyudono Pak Campan Banyudono Pak Radit dan juga Pak Adi Budi Zianto terlaku Ajuan Pak Bupati kualifikasi kualifikasi ke SMK Genselama Boilali terkait dengan anak terburuk apakah benar masih ada kekurangan biaya dan begitu karena anak itu kebetulan di wilayah ketahun Banyudono menjadi kewilayah Kabupaten Banyudono Kecamatan Banyudono dan diktawileh pacarmat kualifikasi ke sekolah dan Alhamdulillah semuanya diselesaikan dengan baik oleh biaya Kecamatan Banyudono dan juga di Bapak-bapak dikira-kira begitu jadi prosesnya itu sebenarnya tidak masalah ya biasa saja jadi pesannya gimana untuk yang selanjutnya biaya-biaya gini harapannya gimana harapannya Oke terima kasih bahwa harapan bagi semua alumni yang punya masalah atau urusan berkait dengan jasa dan lain-lain ataupun pekerjaan bisa menghubungi alumni alumni akan menjembatani akan menjembatani kira-kira begitu nanti dia berada di alumni kalau yang masalah itu yang jelas untuk urusan sekolah dengan dengan anak sudah selesai dengan bagus dan semua lebih diselesaikan oleh pemerintah setempat dan sekolah dan diselesaikan masalah mutasi dan kemarin ijazah sudah diambil oleh anak bersama perwakan orang tua kira-kira begitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati